Hai bidis, ngerasa gak sih rambut itu pengaruh banget buat keseluruhan look kamu? Sekalipun gak makeup-an, kalau rambutnya tertata rapi, pasti keliatannya bagus. Makanya penting banget buat memilih model rambut yang sesuai sama bentuk wajah dan aktivitas kamu sehari-hari. Biar kamu juga lebih mudah ketika menatanya. Nah, sebelum tahun 2021 berakhir, lewat video ini, Nidia mau kasih tau apa aja model-model rambut yang lagi naik daun di tahun ini. Kalau kamu mau tau, yuk langsung aja tonton video ini. Tapi jangan lupa buat like, komen, share, dan subscribe Pricebook Bedi Channel ya. Sejak Korea naik daun, rasanya segala macam yang berkaitan dengannya selalu hits. Salah satunya menyangkut model rambut seperti Curtain Banks. Beberapa tahun yang lalu, normalnya orang akan merasa bete saat poninya terbelah. Eh, sekarang malah berlomba-lomba buat ngebelah poninya biar mirip sama artis Korea. Seperti namanya Curtain Banks, memang kalau dilihat ponimu akan seperti tirai jendela yang sedang dibuka ke kanan dan ke kiri. Makanya, orang bisa dengan jelas melihat area dahi tengahmu. Biasanya poni ini juga cenderung tipis biris. Jadi, sekalipun belahan yang paling besar berada di tengah, di bagian kanan dan kirinya agak bolong-bolong. Model rambut ini cocok banget buat kamu yang sehari-hari memang suka menata rambut. Dengan model ini, kamu perlu menyiapkan waktu agar poni tampak tidak lepek dan bentuknya rapi. Sebaliknya, jika kamu memiliki waktu yang cukup padat, sebaiknya hindari model rambut ini. Untuk menatanya, kamu bisa melakukan blow di area atas agar rambut terlihat mengembang alami. Kemudian, untuk bagian bawah, kamu bisa melakukan catok masuk di bagian ujung-ujungnya. Dengan melakukan dua hal ini, rambutmu bakalan mirip sama oni-oni yang kita temui di Drama Korea. Kalau kamu mau rambut pendek tapi nggak terlihat terlalu tomboy, coba deh potong rambutmu bergaya bob medium. Model rambut ini akan memberi kesan wajah yang fresh. Apalagi kalau kamu terbiasa dengan rambut panjang, masih coba sih sekali-sekali potong dengan gaya bob medium. Pasti bakalan pangling banget. Enaknya, model rambut ini masih bisa di-curly atau hairdo. Jadi, jika sudah mulai bosan, masih bisa kamu tata dan disesuaikan dengan acara yang kamu mau kunjungi. Menurut India, model bob medium ini cocok banget buat kamu yang rambutnya tipis dan gampang rontok. Soalnya, ia bakal memberikan kesan rambut yang lebih tebal dan penuh. Tapi kalau rambutmu tebal, tetap bisa menggunakan model ini kok, Biris. Hanya saja kamu perlu menipiskannya sedikit agar tidak tampak terlalu menggumpal di bagian bawahnya. Oh iya, kalau bisa memadukan bob medium dengan poni rata ya, Biris. Model rambut ini cukup nge-hype, apalagi dengan adanya film The Girl From Nowhere. Itu lho, film bergenre trailer yang pemeran utamanya bernama Nano. Pernah nggak sih, setelah potong poni jadinya kependek kan? Eits, jangan sih dulu, Biris. Sekarang, ini poni yang kependekan justru jadi tren lho, bahkan ada sebutan khususnya, yaitu micro banks. Poni jenis ini panjangnya itu hanya 1 hingga 2 inci aja dari pangkat jidat. Memang pendek banget, tapi hasilnya bakalan kelihatan unik, eye-catching, dan pastinya wajahmu jadi lebih mudah diingat. Menurut India, potongan poni ini cocok banget buat kamu yang malas mengatur poni, tapi tetap ingin ada hiasan rambut kecil-kecil di area jidat. Terus siapa sih orang yang cocok dengan micro banks ini? Kalau menurut allthingshare.com, pemilik wajah panjang atau oval paling cocok dengan model rambut ini. Tapi, kalau wajahmu bentuknya tidak seperti itu, masih ada tips yang bisa kamu ikuti ke Biris. Untuk wajah bulat, kamu bisa membuat tampilan rambutmu menjadi messy. Pastikan juga potongan rambutmu memiliki lekukan, sehingga tidak hanya tampak lurus aja. Sedangkan untuk pemilik wajah kotak, sebaiknya buatlah micro banks dengan mengarah ke samping. Tujuannya agar wajahmu tidak terlihat semakin besar. Kemudian, wajah berbentuk hati bisa banget cobain micro banks. Dengan menggunakannya, jauh lainmu akan tampak lebih kuat. Hanya saja jangan potong terlalu pendek ya, Biris. Siapa nih yang ngerasa rambut panjang itu bikin ribet banget? Berarti, kamu bisa coba model rambut pixie cut nih, Biris. Model rambut ini emang pendek banget. Mirip sama rambut cowo gitu. Tapi biasanya, bagian atasnya tetap ada helayan yang cukup panjang kok. Jadi, bikin tampilan wajahmu nggak membosankan. Dengan model rambut ini, wajahmu akan tampak lebih tegas. Bisa dibilang, seluruh perhatian orang akan tertuju ke wajahmu karena model rambut yang simple. Kamu bisa memadukan pixie cut dengan model poni yang kamu sukai, Biris. Tentunya, poni juga akan memberikan kesan yang berbeda-beda. Untuk poni rata, tampilan wajahmu akan lebih cute dan mengemaskan. Sedangkan, poni samping akan memberikan kesan yang dewasa. Bagaimana dengan tidak ada poni atau bagian poni yang menyatu dengan belahan rambut, poni ini bakalan bikin wajahmu tampak lebih dewasa, Biris. Kembali ke model rambut Korea. Kali ini, kita bahas model rambut Bob lagi, Biris. Yang bikin beda, Korea Wavy Bob memberikan tampilan rambut yang lebih ikal dan mengemba. Kalau kamu suka look yang terkesan Messi, cocok banget sih menggunakan model ini. Sekalipun Messi, tapi tetap tidak sulit ditata karena tidak terlalu panjang. Untuk perpaduan poni, menurutnya dia bakal pas banget. Kalau kamu tidak memiliki poni sama sekali, jadi bagian rambut depanmu sudah menyatu dengan belahan rambut dan dibuat ikal secara bersamaan. Untuk wavy-nya sendiri sebenarnya bisa disesuaikan dengan seleramu Biris. Kalau memang ingin wave yang awet, sebaiknya bikin keritingnya yang cukup ya. Tapi kalau mau tampilan yang lebih natural, sebaiknya buat wavy-nya yang lebih los. Lagi-lagi, ini dia bakal bahas model rambut yang sering muncul di drama Korea. Yap, namanya adalah Curly Banks. Pada intinya, model poni ini seperti poni rata, yang membedakan hanya bentuknya yang ikal saja, sehingga melekuk dan menjadi terangkat. Panjangnya kurang lebih jadi mirip dengan pixie cut. Poni ini cocok banget dipadukan dengan model rambut yang juga ikal. Jadi seakan-akan, gaya poninya menyatu dengan gaya rambutnya. For you on information, sebenarnya gaya rambut ini sudah pernah populer di tahun 70-an lho. Kalau dulu emang kesannya lebih ke ala-ala retro, tapi sekarang setelah ngetrend di Korea, looknya jadi lebih mirip Korean look. Kabar baiknya, model ini bisa masuk ke hampir segala jenis rambut. Mau yang teksturnya lembut dan tipis-tipis, hingga tebal dan agak kasar, semuanya bisa menggunakannya. Beberapa waktu lalu di TikTok, sempat viral cara memotong rambut shaky layer. Maka yang nggak heran, di tahun 2021 jadi banyak orang yang rambutnya shaky layer. Apalagi cara memotongnya itu mudah banget. Bahkan, kamu bisa melakukannya sendiri di rumahmu. Caranya dengan membagi rambutmu dengan beberapa layer, kurang lebih sekitar 3 hingga 4 layer, tergantung ketebalan rambutmu. Nah, kemudian layer-layer ini bisa kamu kuncir. Setelah dikuncir, potonglah bagian bawahnya yang tidak terikat. Pastikan setiap layer kamu kuncir dengan ukuran yang semakin panjang dari layer bawah ke atas. Tujuannya, agar panjang perlayernya berurutan seperti arang tangga. Lakukan satu per satu dan perlahan-lahan ya, Biris. Biar nanti hasilnya lebih rapi dan maksimal. Kamu bisa menata rambutmu yang lurus menjadi keriting dengan moda rambut ini, Biris. Dengan begitu, kamu akan mendapatkan look yang lebih messy. Sekarang udah tau kan, moda-moda rambut yang viral di tahun 2021? Yuk, cobain salah satunya, biar moda rambutmu nggak itu-itu aja. Sekarang ini dia, pamit dulu ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Coba bela! Terima kasih telah menonton!